Inilah agenda Selaturahmi Bareng Bupati Haryanto yang merupakan rentetan program awal menginjak hari raya di Desa Tegal Harjo, Kecamatan Teranggil. Bila dicermati secara mendalam, pemerintah Desa Tegal Harjo menerapkan sistem pembelajaran berbagai bidang dalam menunjang sumber daya manusia di Desa Tegal Harjo. Pandoyo, Kepala Desa Tegal Harjo mengatakan potensi desa tengah dikembangkan, diantaranya sumber daya manusia yang masih perlu digarap secara khusus agar saat rotasi perekonomian desa berjalan dinamis. Ada banyak hal sesuai dengan yang tentunya menjadi visi-visi saya ketika akan menjalankan Kepala Desa. Yang diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kualitas kerumunan antarumat beragama, mengingat bahwa penduduk Desa Tegal Harjo ini tidak hanya masyarakat muslim saja, tapi juga ada yang beragama lain. Demikian kami ingin senantiasa menjaga hubungan yang harmonis antar warga desa dari penganut agama manapun. Pandoyo menambahkan pemerintah Desa Tegal Harjo mengelola dana desa sedikitnya 668 juta rupiah dan 313 alokasi dana desa, serta berikan kontribusi pendapatan asli daerah senilai 98 juta rupiah. Oksano Rajai, Simpang Nema TV, melaporkan.